Berikutnya, bukan handphone, bukan juga kendaraan. Dua pria yang berpura-pura menjadi pemulum mencuri pintu pagar yang terpasang di sebuah rumah di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Kok bisa? Selengkapnya dikilas kriminal. Pencurian rumah di siang bolong bisa mengincar siapapun termasuk pintu pagar besi yang masih terpasang. Modusnya pelaku berpura-pura jadi pemulum dengan menggunakan gerobak. Setelah melihat situasi aman, salah satu pelaku langsung mengangkat pintu pagar besi saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Kasus ini akan dilaporkan pemilik rumah ke polisi. Di Depok, dua pemuda gasak sepeda gunung milik warga. Satu pelaku mengawasi lokasi sekitar rumah korban, sementara satu pelaku lain bertugas sebagai eksekutor. Kurang dari lima menit, pelaku bisa mengeluarkan sepeda dengan memanja tembok rumah. Untuk membawa kabur dari komplet, pelaku lagi-lagi memanjat tembok perumahan. Menurut korban, peristiwa terjadi saat petugas keamanan sedang bertukar waktu pengamanan. Kini kasusnya masih dalam penanganan kepolisian. Pencurian juga diwakilkan di tempat laundry. Korbannya adalah karyawan di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Dengan santai, pelaku menggasak sebuah telapun genggam. Sambil memantau situasi, tangan kiri pelaku langsung mengambil handphone beli korban. Korban baru sadar ponselnya hilang setelah beberapa lama kemudian. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pelanggan.